Dan hadirin tidak kalah pentingnya juga pada hari ini akan diserahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada sosok atau figur yang berdedikasi dan konsisten dalam melakoni dunia penyiaran di Bali dan penghargaan diberikan kepada Pemirsa, keberadaan dunia penyiaran di Bali saat ini tidak lepas dari sosok-sosok perintis dan pelaku di masa lalu Di masa-masa sulit dulu, mereka yang bergerak di bidang penyiaran bisa dihitung dengan jari Mereka umumnya terjun ke bidang penyiaran baik TV maupun radio didasari motivasi untuk bisa melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui hiburan dan informasi Salah satunya adalah Radio Gemah Merdeka yang kini berlamat di Jalan W.R. Supratman dan Fasar Keberadaan radio yang berdiri 5 April 1981 atau sekitar 41 tahun silam itu tidak lepas dari sosok sang pemilik Igusti Nuraoke Kala itu, beliau yang masih duduk di bangku SMP 1 Denpasar memiliki hobi otak atik alat elektronik di sekolahnya sampai akhirnya mencoba mendirikan radio dengan peralatan sederhana Saat pertama kali didirikan, Radio Gemah Merdeka berlokasi di Kabupaten Gianyar Segmennya adalah hiburan berupa lagu pop Bali dan informasi kepada pendengarnya Secara bertahap, radio yang dibangunnya berkembang dengan jumlah pendengar cukup banyak Hal itu membuatnya untuk memindahkan kantor Radio Gemah Merdeka ke Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Pulau Bali Sembari mengguluti profesinya sebagai seorang dokter yang segaligus pegawai negeri sipil Putra mantan Bupati Karangasem itu tetap konsisten mengembangkan Radio Gemah Merdeka Meski manajemen radio diserahkan kepada orang-orang profesional di bidangnya Namun dalam berbagai hal strategis mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar itu tetap terlibat mengelola radio Sentuhan tangan-tangan dinginnya membuat radionya bisa eksis hingga kini Bahkan, saat ini Radio Gemah Merdeka memiliki empat radio dalam satu grup yakni Radio Dirgantara Negara, Radio Sunari dan Radio Bit Gianyar serta Radio Gemah Merdeka sendiri Saat ini, di usianya ke-68 tahun ayah tiga anak ini tetap mengawasi manajemen radio yang dikelola timnya Menurutnya, radio telah menjadi fashion hidupnya Meski sesekali beliau juga melakoni perannya sebagai seorang dokter bagi mereka yang memerlukan pertolongan Tak salah bila diajak berdiskusi soal radio Mantan Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Bali itu tampak sangat bersemangat Baginya, radio akan tetap diperlukan dan menjadi pilihan masyarakat Meski sekarang ini banyak muncul media baru dengan kemajuan teknologi informasi Untuk bisa eksis, pengelola radio meski memiliki inovasi dalam mengabdoksi teknologi informasi Sehingga radio tetap mampu menjadi media informasi Hiburan sekaligus kontrol sosial Sesuai undang-undang penyiaran Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada dokter Igusti Ngurah Oke Berkenan untuk dapat naik ke panggung menerima penghargaan Penghargaan akan diberikan oleh yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dampingi Ketua KP Pusat dan Ketua KPID Bali Kami silakan Mendapat biala pihaknya Agam dan apresiasi dari Jampida Bali Mandara Dilainkan dengan foto bersama Kami turut mengundang Kapolda Bali dan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Silakan juga dapat naik ke panggung berfoto bersama